Kita selalu komplain sama semua peristiwa, apa yang akan terjadi? Medan energi kita itu akan dipenuhi dengan vibrasi yang kayak tadi, oke? Nah, saya menyebut ini sebagai medan energi yang tidak selaras. Sementara medan energi ini lah sebetulnya yang menjadi dasar dari law of attraction. Jadi hukum tarik menarik, karena Anda itu menarik bukan yang Anda pikirkan, tapi menarik sesuai dengan realitas energi Anda. Nah, murid saya, itu kalau kita bicara tentang warita seni, itu ada yang sudah bisa 70% ketika dia betul-betul meditasi seni. Kadang-kadang bisa 80%. Nah, kalau di keseharian, dia bisa minimal 15%, 20%. Nah, ini yang berhasil. Karena ternyata, nanti ada fakta, mas. Kualitas hening ini punya korelasi dengan efektivitas di dalam purifikasi. Semakin heningnya mendalam, itu purifikasinya berjalan semakin efektif. Makanya kalau dibalik, orang kaya ngerem tapi ngelamut, itu enggak ada gunanya. Makanya saya suruh macu saja. Ya, macu saja ya. Nyata, ada manfaatnya. Nah, selain kualitas hening, ada yang saya sebut sebagai durasi hening. Tadi saya bilang, kalau kita mencapai kualitas hening 10%, itu berarti kita sudah rileks. Nah, kita ngukur dalam sehari itu, berapa lama kita rileks. Makanya ini ketemu durasi heningnya 15%. Artinya apa? Selama dia melek, 15% di waktunya itu dia pergunakan untuk betul-betul hening. Bisa menikmati nafas. Nah, idealitasi adalah durasi heningnya 100% dong. Selama kita melek, kita mestinya hening terus. Hening dengan pakaran tadi, minimal 10% kualitasnya. Nah, itu kita sekarang sudah masuk ke fase itu. Kita mengejut anak-anak itu. Kualitas heningnya makin dalam, dan durasi heningnya makin lebar. Makin lama dia bisa heningnya. Karena hanya dengan itu, dia bisa mentasomasi dirinya. Oke. Begitu, Mas Endra. Keren, keren, keren. Menarik, Mas. Sebetulnya, ya. Kalau ini kita ngomong, ini. This is the best system in the world. Belum ada yang temuin kayak saya. Oke, oke, oke. Iya, kan cuma yang gini-gini kan, ya sudah lah. Yang penting pembuktian. Semakin banyak orang depan manfaat. Iya, okelah. Waktu yang menjawab. Waktu yang menjawab. Tapi saya ingin dijelaskan secara sain, barangkali. Ketika kemudian teman-teman kita sudah rutin hening, ya. Purifikasi itu. Gimana? Sampai kemudian bisa menyelesaikan problem-problem di dalam hidupnya itu? Seperti apa mekanisme penjelasannya? Misalnya dia problem di hutang, problem di jodoh, problem lain-lain lah. Gimana, Mas? Gini. Secara saintifik, sudah jelas bahwa setiap elemen material pun, itu pada dasarnya adalah energi. Energi yang memencal. Kalau kita bicara tentang yang mati seperti ini. Keberadaan seperti ini. Itu pasti dia punya vibrasi dengan frekuensi tertentu. Iya, kan? Maka kalau kita bicara tentang manusia. Mau tidak mau, kita juga harus mengakui bahwa setiap selnya itu memancarkan vibrasi dan frekuensi tertentu. Dan secara agregat, keseluruhan, dia menciptakan satu medan energi. Oke? Sekarang gini. Simulasi. Anda misu-misu, deh. Gitu, ya. Oke? Itu dilakukan dengan intensif. Apa yang akan terjadi? Kita selalu komplain sama semua peristiwa. Apa yang akan terjadi? Medan energi kita, itu akan dipenuhi dengan vibrasi yang kayak tadi. Oke? Nah, saya menyebut ini sebagai medan energi yang tidak selaras. Sementara, medan energi ini lah sebetulnya, yang menjadi dasar dari law of attraction. Jadi, hukum tarik menarik. Karena Anda itu menarik, bukan yang Anda pikirkan, tapi menarik sesuai dengan realitas energi Anda. Berarti harusnya dihindari dong. Loh, iya, iya dong. Sesuatu yang, aduh, dihindari. Nah, saya bicara rumus dulu, ya. Kalau medan energi kita tidak selaras, kan dia merekam kekesalahan kita, merekam kecewaan kita. Jadi akan menarik itu. Kalau medan energi ini, ya, ini itu merekam segala pancaran jejak dosa kita, apa yang akan terjadi? Dia akan menariknya sesuai dengan itu, kan. Kesialan itu datang dari situ. Sekarang dibalik. Setiap saat yang ada adalah rasa terima kasih. Rasa syahti. Ada bahagia yang memancat terus menerus lewat semua sel kita. Dia membentuk medan energi baru yang serba harmoni. Apa yang terjadi? Kebajikan kita terekam di dalam medan energi ini, apa yang terjadi? Keberuntungan. Keberuntungan. Maka saya paling marah orang-orang yang tanya ke saya. Pak Setio atau Pak Guru atau apapun nyebutnya, sama aja saya. Kalau orang nggak bener, saya marahin juga. Gimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah rumah tangga saya? Tapi saya tahu, dia itu bukan mau menyelesaikan dengan cara yang kesatria. Dia mau cara instan. Saya sebagai dukun berisi masalah dia. Enak aja. Enggak bisa. Dia kalau mau mengubah hidupnya, mengubah nasibnya, terus mengubah realitas energinya. Dia mengubah medan energinya, supaya medan energi itu hanya merekam segala yang selaras. Nah, pada titik inilah kenapa purifikasinya. Gindulah, Mas Enda. Kalau Mas Enda masih punya dendam, dendam itu kerekam nggak di sel? Iya dong. Kemudian ketika sel itu memancarkan geteran tertentu, dendam itu mengeluarkan nggak ke alam semesta. Jelaskan. Oke. Sekarang kalau mau diberesin bagaimana caranya? Bereskan dendam itu. Dengan apa? Pemakluman, pemaafan. Maafkan semuanya. Aku maafkan semuanya. Karena semua pestiwa sepait apapun itu jadi pelajaran berharga buat kita. Sederhana aja lah ya. Saya tahu orang mengkhianati saya, tapi saya tidak ada dendam. Saya tahu itu salah. Tapi kan saya tidak akan membiarkan diri saya dalam penditaan. Benci nggak? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya? Iya, iya kan? Gitu. Marah bisa. Kalau saya perlu marah. Tapi bukan berarti saya terjebak dalam kemarahan. Iya, iya, iya. Biasa aja. Keren, keren, keren. Karena saya tidak mau membuat hidup saya susah sendiri. Iya kan? Nah, secara saintifiknya begitu. Nah, ini saya buktikan dalam hidup saya, mas. Ini istilah lucu. Beneran serius nih. Soal hutang, mas. Namanya manusia kan pasti pernah jatuh bangun ya. Saya pernah ada di situasi sulit itu tahun 2014-an. Nah, terus isi saya karena butuh duit. Dan dia megang kartu credit saya, ya dia pakai itulah. Biasanya saya bisa bayar. Hingga satu titik, tiba-tiba penghasilan saya stop. Kartu kredit dipakai sampai limit, saya tidak bisa bayar. Urusan jadi ribet dong. Tapi waktu itu, saya sudah bertekad. Kalau memang saya harus menghadapi ini, saya hadapi. Kalau ada debt kolektor mu datang, saya hadapi. Tapi saya tidak mau mikirin. Saya mau fokus untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa. Itu belum tercerahkan. Ya, ya, ya. Itu saya lagi usaha untuk tercerahkan. Ya sudah, saya tidak mikirin, mas. Utang itu tidak dipikirin. Utang itu tidak dipikirin. Utang itu tidak dipikirin, omk. Cuma, karena tidak bisa dibayar dengan pikiran. Ya, benar ya. Dibayarnya dengan uang, kan. Ngapain juga ya. Ya, iya. Saya mau fokus saja untuk berbuat kebajikan. Karena ini yang saya bisa. Itu logika saya waktu itu mengatakan. Apa itu berbuat kebajikannya? Apa saja. Apa saja. Saya bisa nolong orang. Saya bisa nolong orang. Saya bisa ngajar, saya ngajar. Apapun juga yang kita, pokoknya lakukan terbaik. Nah, memang saya dapat keajeban waktu itu, mas. Itu saya tidak dikejar-kejar dep kolektor. Saya baru dapat tagihan yang 4 tahun kemudian. Ketika saya sudah punya duit. Menarik, menarik, menarik. Itu salah satu contoh, ya. Itu berarti kalau teman-teman lagi punya banyak hutang, berada di titik terendah, ya sudah, jangan pikirin hutangnya. Ya, cuma karena tidak bisa dibayar juga dengan pikiran. Jarmanya yang baik. Berbuat baik saja yang banyak. Cuma itu. Fokus pada purifikasi. Karena punya hutang itu, pasti punya masalah dengan yang lain-lain. Pasti itu. Iya, kita punya dosa, kita punya apa. Bereskan itunya. Karena sekali lagi hutang tidak bisa dibayar dengan pikiran, mas. Dengan uang. Uangnya datang dengan acara apa? Hoki dong. Hoki datang dari mana? Medan energi beresin. Medan energi dari mana? Purifikasi. Mulai baliknya, begitu saja. Nah, maka saya tidak suka kalau orang itu mau cari instan. Pak, saya mohon dibantu untuk menyelesaikan masalah saya. Enak saja. Berarti sebenarnya metode ini untuk berbagai macam problem kehidupan dong? Oh iya, jelas dong. Tapi tidak bisa dengan cara instan. Iya, iya, iya. Dia harus step by step. Mungkin orang yang satunya bisa lebih cepat, satunya lebih ramai. Oh iya, tergantung. Tergantung dari upaya dia. Gini lah, mas ya. Saya dikasih kesempatan untuk mengalami semua penditaan yang mungkin dialami oleh manusia. Termasuk rumah tangga. Ekstim lah, mas. Ya, harus saya akui bahwa saya dulu mencari kebenaran juga. Karena faktor ini juga. Saya tidak kuat, mas. Waktu itu ada situasi yang sangat problematik di rumah tangga saya lah. Saya pilihannya cuma bertahan atau cerai. Bertahan yang tidak enak, cerai yang tidak tega. Lihat anak-anak masih kecil ya. Pokoknya susah lah, mas. Mau bunuh diri saya tidak berani. Padahal pengen, mas. Serius. Saking merananya waktu itu. Terus bagaimana dong menghadapi kayak begini? Saya protes sama Tuhan-Tuhan. Waktu itu saya masih sangat soleh kan. Ini gimana ceritanya? Saya menyembah. Mujur serius kok. Hasilnya cuma begini-begini aja. Tidak fair ini, tidak fair. Kira-kira begitu lah ya. Nah. Ternyata, mas. Ini semua beres ketika kita bisa membereskan masalah kita sendiri. Saya sebagai seorang suami, saya tidak bisa menuntut istri dong. Begini-begini dan begitu-begitu seperti maunya saya. Dia punya evolusinya sendiri. Punya evolusinya sendiri? Iya dong. Punya masalahnya sendiri, punya tantangannya sendiri. Maka saya pada akhirnya sudah tidak fokus lagi istri. Mau kaya apa terserah lah. Mau ngambek-gambek itu urusan dia. Tapi soal merespon, ngambeknya dia kan urusan saya. Saya fokus untuk membereskan diri saya dengan cara ini. Saya fokus meditasi. Saya fokus mempurifikasi jiwa raga. Ketika saya beres dengan diri saya sendiri. Ya, isi saya juga berubah. Tanpa saya menentu dia berubah. Fokus purifikasi membereskan diri sendiri itu tanpa kemudian apa itu namanya minta Tuhan tolong. Atau gimana mas guru? Atau yang penting dijalani itu aja akan otomatis. Gini ya. Sebetulnya yang tidak Tuhan kasih itu apa sih? Saya sudah lama menyadari bahwa kita ini salah kaprah dengan doa. Dan ketika saya mulai sadar saya mengubah arah. Saya tidak lagi minta. Saya lebih banyak betul-betul menyadari anugerah Tuhan. Anugerah. Terima kasih. Kalaupun minta saya cuma satu Tuhan biarkanlah hidup saya selalu diterangi oleh cahayam Betul-betul biarkan hidup saya selalu dituntun oleh petunjukmu Cuma itu doang Tidak minta yang aneh-aneh Itu doang mas Nah Sekarang kalau kita minta Minta apa? Isti berubah Ya kan gak bisa berubah begitu saja Tergantung kitanya Gimana emang begitu? Iya, iya, iya Oke Ada yang bilang gini Misalnya Saya ini kok jadi orang kok Anu ya Gampang ketipu ya Nah Kira-kira pertanyaan orang seperti ini Apa karena dia gak cekas? Itu adalah orang yang Tidak sadar akan kecurunan dirinya Kayak saya zaman dulu Kan gini Ya, saya jelas sering ketipu lah Karena goblok Gini mas Setiap musibah Itu pasti ada celah Celahnya bisa dosa kita sendiri Meskipun dosa ini tidak langsung terkait dengan Tindakan yang kita alami Atau istiwa yang kita alami Maksud saya begini Tidak mesti orang yang ketipu itu karena dia pernah menipu Bisa jadi dosanya lain Tapi yang pasti dia punya jejak dosa Sehingga Peristiwa itu kemudian datang pada hidupnya Yang kedua Karena memang gak waspada Karena dia culun Rasaka baik Padahal yang dibutuhkan itu adalah Kita Tidak berpasang ke apapun Yang telah menghadapi orang gitu Jadi Ya begitulah Kenapa orang ketipu ya Salah sendirilah Ya kalau orang yang menipu ya jelas Dia punya karmanya sendiri Tapi kan kenapa kita ketipu Kan itu masalah kita Bukan masalah dia Benar-benar Kenapa kita mau ditipu Sampai jumpa